Sin Taeyong dan Erik Thohir akhirnya buka suara terkait bola panas yang menghantui penggemar Timnas Indonesia. Akhir-akhir ini, tubuh Timnas Indonesia diterpa isu gonjang-ganjing pergantian pelatih. Kabar itu bermula kala Sin menghadiri wawancara dengan salah satu media asal Korea Selatan. Dalam wawancara tersebut, Sin mengaku bahwa dirinya mendapat tawaran melatih dari negara lain. Akan tetapi, dirinya masih memiliki kontrak bersama skuad Garuda dan harus menghormati hal itu. Di lain sisi, PSSI juga menunjukkan sikap yang pelin-pelan terkait kontrak sang pelatih. Sin sejatinya masih memiliki kontrak bersama skuad Garuda hingga Juni mendatang. Namun, para penggemar Timnas mendesak PSSI agar segera memberi kontrak jangka panjang untuk pelatih asal Korea Selatan itu setelah membawa Tim Merah Putih ke-16 besar Piala Asia 2023. Sayang, Erik Thohir selaku ketua umum PSSI tak bisa berbicara banyak soal itu. Keadaan itu semakin membuat isu perpisahan Sin dengan PSSI memanas. Kini, baik Erik dan Sin sudah saling bertemu untuk meluruskan masalah tersebut. Erik menegaskan bahwa dirinya sudah memperpanjang kontrak Sin hingga Juni mendatang. Ia juga menawarkan arsitek asal korsel tersebut kontrak hingga 2027 mendatang asalkan Sin mampu membawa Timnas U23 Indonesia berjaya di Piala Asia U23 tahun 2024. Sebelum kontraknya habis, saya sudah memperpanjang hingga bulan Juni, ucap Erik Thohir, dikutip superbowl.id dari antaranyus. Dengan parameter diperpanjang sampai 2027, bila ada dua keberhasilan yang kita lakukan sama-sama. Kemarin Alhamdulillah 16 besar, Piala Asia, lolos. Tinggal kita tunggu lagi apakah kita bisa lolos turnamen Piala Asia U23, kedelapan besarnya. Dan saya pikir Coach Sin Taeyong sangat profesional, katanya. Di lain sisi, Sin Taeyong juga meluruskan soal isu dirinya melatih Timnas lain. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku bahwa dirinya memang mendapat banyak tawaran. Akan tetapi, ia sudah membangun komitmen untuk memajukan Timnas Indonesia. Memang selama saya menjabat pelatih Timnas Indonesia, sering ada tawaran. Tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, tapi akhir tahun sudah ada kontrak, baru, juga, kata Sin. Jadi, tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran. Tetap saya sama sekali tak tertarik, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.